Qualcomm Snapdragon 720G sepertinya akan menjadi chipset sejuta umat berikutnya di tahun ini hingga tahun depan untuk kelas menengah. Pasalnya untuk kelas menengah, Snapdragon 720G mampu menawarkan banyak kelebihan baik dari segi fitur performa hingga manajemen daya dan suhu. Di video kali ini kami akan menyajikan rangkuman 5 smartphone dengan chipset Snapdragon 720G termurah yang bisa ditemukan di tahun 2020 ini. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 1. Redmi Note 9 Pro Beberapa kali memuncaki daftar rekomendasi dan menjadi pemenang dari versus kami, Redmi Note 9 Pro menjadi smartphone termurah saat ini yang diperkuat menggunakan chipset Snapdragon 720G. Redmi Note 9 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang sudah menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, 1080 x 2400 pixel berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Bodi smartphone ini dilapisi material kaca yang juga dilapisi dengan proteksi Corning Gorilla Glass 5. Layout kameranya terletak simetris di tengah dengan frame kotak yang mengitarinya. Tak tampak adanya fingerprint sensor di bagian belakang karena Redmi sudah memindahkannya menyatu dengan tombol power. Di sektor dapur pacu, Redmi Note 9 Pro diperkuat menggunakan chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini didukung dengan RAM berkapasitas mulai dari 6GB dan internal storage 64GB yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Tak lupa tersema juga baterai dengan kapasitas 5020 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan fast charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera, Redmi Note 9 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP berbekal sensor Samsung Bright GW1 sebagai lensa utama, 8MP lensa sekunder, 5MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie, Redmi Note 9 Pro dibekali dengan lensa beresolusi 16MP. Redmi Note 9 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 3.155.000. 2. Realme 6 Pro Menjadi salah satu rival terkuat bagi Redmi Note 9 Pro, Realme 6 Pro juga dibekali dengan chipset Snapdragon 720G. Realme 6 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang sudah menggunakan teknologi IPS LCD berukuran 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel dan refresh rate 90Hz berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 5. Bodi smartphone ini dilapisi material kaca dengan motif kilat. Layout kameranya terletak vertikal di bagian kiri atas. Tak tampak adanya fingerprint sensor di bagian belakang karena Realme sudah memindahkannya menyatu dengan tombol power. Di sektor dapur pacu, Realme 6 Pro diperkuat chipset Snapdragon 720G yang dibadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini didukung dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Tak lupa tersema juga baterai dengan kapasitas 4300 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur fast charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera, Realme 6 Pro dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP berbekal sensor Samsung Bright Q1 sebagai lensa utama, 12MP lensa tele, 8MP lensa ultrawide, dan 2MP lensa makro. Sedangkan untuk kamera selfie, Realme 6 Pro dibekali dengan 2 buah lensa beresolusi 16MP dan 8MP lensa ultrawide. Realme 6 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari 4.057.000 rupiah. 3. OPPO Reno4 Sering kali meluncurkan produk yang terkesan overpriced kali ini melalui Reno4, OPPO terlihat siap bersaing dengan bekal chipset Snapdragon 720G. OPPO Reno4 memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang sudah menggunakan teknologi OLED berukuran 6.4 inci dengan resolusi Full HD plus 1080 x 2400 piksel. Bodi smartphone ini dilapisi material plastik polikarbonat bergradasi. Layar kameranya terletak vertikal di bagian kiri atas. Terdapat juga fitur fingerprint di dalam layar. Di sektor dapur pacu OPPO Reno4 diperkuat chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini didukung dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Tak lupa tersema juga baterai dengan kapasitas 4015 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur fast charging dengan daya mencapai 30W. Untuk urusan kamera, OPPO Reno4 dibekali dengan 4 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 48MP berbekal sensor Sony IMX586 sebagai lensa utama, 8MP lensa ultrawide, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie, OPPO Reno4 dibekali dengan sebuah lensa beresolusi 32MP. OPPO Reno4 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 4.400.000. 4. Vivo V20 Smartphone andalan milik Vivo di tahun 2020 ini menjadi salah satu smartphone tercantik yang dibekali dengan chipset Snapdragon 720G. Vivo V20 memiliki tampilan dengan desain layar berponi tetesan air yang sudah menggunakan teknologi AMOLED berukuran 6,44 inci dengan resolusi Full HD Plus 1080 x 2400 pixel. Di bagian belakang, Vivo membalut V20 dengan material kaca berbahan kaca doff dengan gradasi warna yang sangat cantik. Laut kameranya terletak di bagian kiri atas dengan frame berbentuk persegi panjang. Terdapat juga fitur fingerprint di dalam layar. Di sektor dapur pacu, Vivo V20 diperkuat chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini didukung dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Tak lupa terseman juga baterai dengan kapasitas 4015 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan fast charging dengan daya mencapai 33W. Untuk urusan kamera, Vivo V20 dibekali dengan 3 buah kamera yang terdiri dari sebuah lensa beresolusi 64MP berbekal sensor Samsung Bright EW1 sebagai lensa utama, 8MP lensa multifungsi dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie, Vivo V20 dibekali dengan lensa beresolusi 44MP. Vivo V20 bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 4.499.000. 5. Realme 7 Pro Menjadi smartphone terbaru Realme di bulan Oktober ini, Realme 7 Pro menjadi salah satu smartphone yang dibekali dengan chipset Snapdragon 720G. Realme 7 Pro memiliki tampilan dengan desain layar punch hole yang sudah menggunakan teknologi Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD plus 1080 x 2400 pixel berlapis proteksi Corning Gorilla Glass 3+. Di bagian belakang, Realme 7 Pro dibalut material plastik polikarbonat dengan layout kamera yang terletak di kiri atas. Terdapat juga fitur fingerprint yang tersemat di dalam layar. Di sektor dapur pacu, Realme 7 Pro diperkuat chipset Snapdragon 720G yang dipadukan dengan pengolah grafis Adreno 618. Chipset ini didukung dengan RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB yang masih dapat diperluas menggunakan microSD. Tak lupa tersemat juga baterai dengan kapasitas 4500 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Terdapat juga fitur NFC dan Super Dark Charge dengan daya mencapai 65W. Untuk urusan kamera, Realme 7 Pro dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 64MP berbekal sensor Sony IMX682, lensa sekunder 8MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Di bagian depan terdapat sebuah lensa dengan resolusi 32MP. Realme 7 Pro bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp 4.499.000. Itulah 5 smartphone Snapdragon 720G termurah yang bisa Anda dapatkan di tahun 2020 ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih telah menonton!